musik 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 pada video kali ini saya mau review kenapa kan ban belakang ini aku udah ganti kemaren saya habis crash itu kan ban ini udah gundul makanya penyebab crash si neksi kemaren dan ini udah aku ganti ban ini aku ganti yang lebih besar kemaren aku dapet ini tuh ban itu ekstras jadi bekas balap jadi kalo bekas-bekas balap itu biasanya ban itu dijual agak murah lebih miring daripada harga aslinya dan ini kemaren aku aku nyari-nyari di marketplace marketplace facebook dan yang lain-lainnya itu kalo musim-musim kayak gini tuh yang notabene jarang ada event tuh agak sulit yuk nyari ban kayak gini ini kemaren aku dapet di jalan monosari itu harganya tuh 320 ribu belum ya udah sekalian pasang ding tapi kemaren aku gak pasang disana aku bawa pulang dan katanya pemiliki toko itu itu harganya tuh cenderung naik sedikit daripada sebelum covid ini karena kan kalo sekarang ban-ban kayak gini kan agak lumayan agak lumayan jarang soalnya gak ada event biasanya kalo ada event tuh sekitar 270 ribuan ban kayak gini ekstras itu kondisinya masih lumayan dan ini tuh aku pake ukuran 110 per 70 aku pake Pirelli ini 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 aku pake Pirelli Diablo Rosso Diablo Rosso Corsa 2 aku pake Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 nah itu ban itu masih kondisi 90% up pokoknya masih layak banget buat harian itu kan kenapa dijual agak miring soalnya kalo bekas-bekas balap kayak gini ban-ban kayak gini tuh cuma biasanya tuh makan samping tok makan samping kanan kiri itu pun gak banyak ini katanya cuma buat latihan aja satu kali run atau satu kali putaran dan biasanya tuh pada jual itu gak satu kayak gini ya biasanya disana tuh banyak-banyak stocknya nanti kalian milih aja dan kemarin aku dapet itu udah agak habis-habisan jadinya stocknya cuma dikit stocknya tuh cuma dikit gak banyak banget jadinya aku pilih itu terbatas ya gak milih sesuka ya pokoknya gak milih lalu masalah stock itu cuma kemarin itu cuma ada 3 sisa 3 yang aslin itu sisa 10 katanya yang jual dan udah banyak dibeli dan untuk ban-ban bekas balap kayak gini tuh biasanya yang dijual tuh kalo gak pirel itu ya fasti nah kemarin aku rencana tuh mau pasang fasti 2 yang belakang tapi karena nyari ini agak susah ya yang bekas balap kayak gini dan kenapa aku pake bekas balap di motor harian ini oke yang pertama tuh kalo bekas balap kayak gini kan ya masih tergolong ban bagus ya cuma makan samping aja tangannya masih tebel 90% cuma makan samping tuh kan kalo buat yang belakang buat yang belakang tuh yang pinggir tuh gak begitu kemakan kalo misalnya kita beli dari baru ini kenapa gak kemakan biasanya tuh kalo yang belakang itu nanti ngotak ban itu ngotak jadinya gak makan pinggir dan ini aku kebagiannya ukuran 110 per 70 dan itu lengkapinnya agak tebel daripada 90 per 80 karena ini agak tebel tuh kemarin agak mepet banget ya sama itu army ini 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 kondisi ini mepet banget itu mepet banget gak ada paling sekitar 5 milian jarak ini dari arm nah kenapa ini jarak mepet banget tuh karena kemarin si Max ini si Max ini kan udah di custom army di bandekin dulu pas aku pakai Corsa R46 itu ban itu agak kecil jadinya disitu ini masih muat banyak dan ini bannya agak besar dan jadinya agak mepet mepet ke bagian army dan itu gak apa-apa itu wajar masih ada sekitar 5 milian dan setelan rantai ini masih lumayan mencukupi gak begitu kenceng banget itu rantai ini udah aku potong sekitar tiga mata kemarin dan untuk penampilannya kayak gini bannya donat banget bannya donat banget daripada yang dulu beda ban tuh beda profilnya beda mesti beda ya bentunya daripada nanti kalau kalian pasang pirelli sama yang lainnya ukurannya sama bentunya mesti beda itu kayak gini kita lihat makan campi itu kayak gimana kalau bekas balem tuh ini cuma serat-serat cuma serat-serat tipis cuma serat-serat tipis cuma serat-serat tipis untuk bagian belakangnya masih tebel banget 90% nah masih sekitar 90% an cuma makan samping aja sampingnya dikit banget itu untuk harian tuh enak banget ban ini lebih lengket daripada Corsa R46 karena ban ini juga lumayan ya daripada Corsa tuh udah dapat Corsa kalau ini beli Corsa baru kenapa aku nggak beli Corsa lagi tuh karena ya agak licin Corsa itu agak licin makanya aku ambil si pirelli ini ini juga harganya agak lumayan murah yang harga pasaran itu sekitar 450 ribuan ini kalau bekas-bekas balap kayak gini itu tergantung yang jual harganya sekitar 270 sampai 300 ribuan aku dapat harga sekitar 320 ribuan kalau kalian yang orang Jogja tuh nanti cari aja di jalan Wonosari itu ada ban ini kayak kemarin masih ready tuh kalau kayak gini tuh kalian milih sendiri ban ini nanti disana tuh disediain beberapa biasanya ini kemarin aku ambil yang paling tebel dan bibir ban itu yang masih bagus sebenarnya itu banyak segelanya itu dan masih agak kayak bingkong-bingkong kayak gitu nanti takutin bocor kalau dipasang di ban tubeless kayak gini makanya aku pilih yang agak mendingan daripada yang lain dan untuk kondisinya tuh rata-rata sama semua ya sama semua kondisinya 90%an dan untuk ban itu kayak gini yang kemarin depan itu ngedonet kecil kayak depan itu sama plak sekarang jadi agak besar kayak gini dan untuk jarak itu dikit banget kalau di standar 2 ini yang dulunya agak tinggi sekarang jadi pendek dan untuk ban ini tuh enak banget buat kondisi kering kalau basah sedikit juga masih gigit ini anti-slip kemarin aku nyoba udah ke Dian itu juga enak ban ini mantap banget nggak selicin korsa itu itu juga yang depan itu minta ganti kemarin aku cek pas perjalanan ke Dian itu udah benjol udah benjol dikit makanya aku nggak ya bawa ini hati-hati kemarin karena udah agak benjol sedikit untuk bagian depannya itu juga minta ganti paling depannya ini bisa aku beliin ban fasti 2 karena kalau dipasang ukuran kayak gini bekas balap kayak gini itu selebornya nggak muat dan untuk fasti 2 biasanya tuh selebor itu nyewak lagi soalnya ini selebor itu sempit banget ini aja udah kemakan untuk korsa R46 tuh yang notabene agak tipis itu udah kemakan untuk dipasang kayak gini mesti nggak muat ini ban buat balap yang yang dulu tuh ukurannya tuh 90 per 80 tapi udah ganti sekarang 100 per 70 supaya lebih stabil katanya dan ini untuk harian enak banget pokoknya recommended buat kalian yang cari ban soft pompon tapi murah beli aja bekas balap kayak gini mesti agak miring harganya barunya sekitar 450 ribu ini dapat sekitar 300 ribuan udah mantap buat harian kalau buat belakang tuh udah cukup banget soalnya kalau belakang mesti nanti bakal ngotak nggak se bagus depan kalau depan tuh gripnya masih rata samping sama tengah tuh masih dapat kalau belakang masih banyak yang ngotak soalnya tumpuannya kan berada di belakang oke sekian video dari saya jangan lupa like komen jika ada pertanyaan dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan projek yang terbaru dari si maxi paling besok aku mau review sih kenapa si maxi ini udah ganti lahiran juga dan pokoknya mantap terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih